Ini PP 1,2, 1,3 lah kira-kira kisaran segitu. Oh my God. Hotel kalau misalkan pengen nonton 2 hari, yang nginep 2 hari 1 malam mungkin abis sekitar hotel yang tepat kita aja. Itu semalam 6,50. 6,50. Berarti kita 1,3 tambah 1,2 tadi, udah 2,4. Yes, bener banget. Kalau masih dibilang fans kearbitan sih, potong itu bulu semua. Bulu rambut ya, rambut atas. Gila ya Rambi ya. Gila juga loh. Keluar duit banyak banget untuk mendukung tim favoritnya tentunya. Tanpa ada rasa kecewa. Itu kalau sendiri. Tanpa ada rasa kecewa. Tanpa ada rasa kecewa. Itu kalau sendiri. Kalau berdua hotel patungan, lebih murah lagi. Makanya. Tapi ingat juga, mereka juga bawa bendera yang sama. Satu bendera hashtagnya ingat dan Indo Pride tentunya. Anyway kita bakal back to draft. Ada X-Borg, ada Grok, dan juga ada Harit kali ini. Harit juga diamankan seperti yang untuk Ayam, Jago, atau bahkan untuk Sin. Ya, setelah lepas tadi di game kedua karena X-Borgnya di-band sama tim RRQ bersama dengan Chow. Tapi kali ini lepas. Dan Chow-nya lepas lagi. Chow-nya lepas lagi nih. Oke, bentar. Ini dia, ini dia. Ini dia yang sempat kami bahas. Sama caster-caster lainnya juga. Ketika MPL playoff. Sadar gak, Pas? Iya. Playoff pas dua hari itu, banyak banget yang ngambil Harit. Dan chance win-nya gede banget. Tapi gak ada yang ngambil Lilia. Tapi kali ini akhirnya Evo's Legends ngambil Lilia untuk meng-counter pergerakan dari Harit yang super agresif. Bisa mainin Shadow Energy di area zaman Force. Dan kalau dilihat tadi, dua persentet kemenangan Evo's adalah dari Harit-nya. Yes. One. One. Apakah kali ini akan berpengaruh lagi dengan Harit yang masuk ke arah tim RRQ? Kalau tadi aku sempat bahas sama Clara, tim yang mendapatkan grog itu tim yang bakal menang. Untuk match sebelumnya. Itu gak berlaku untuk match ini. Cuma match ini tuh filosofinya atau kesotauan gue itu tim yang ngedapetin Harit. Chance win-nya gede. Chance win-nya gede. Oke. Ada Kimmy juga kali ini. Dan lihat ada Masha serta Chou yang sudah diamankan dari tim Rex Regum Keon. Hellcurt dan Minotaur juga bakal di-band kali ini. Ingat masih ada Akai. Dan juga masih ada Hylos. Yang kalau seandainya tim Evo's Legends mau main objektif secepat mungkin, mereka bisa memanfaatkan Kimmy dan Hylos di sideline. Atau bahkan ada pilihan lain. Badang. So nantinya bakal diamankan sama Luminair. Mungkin next board-nya. Dan Akai. Akai Badang. Akai Badang. Mereka ingin menghentikan pergerakan dari Harit-nya dengan menggunakan fish break. Dan nantinya bakal di-fish crack dengan seribu tinjuan maut dari Badang. Tapi gue jarang ngeliat Badang setup kurungannya dipakai. Hah? Kurungannya dipakai? Malah lebih enak kalau kurungannya dipakai? Enggak, yang beberapa kali gue liat selalu dipakai di akhir-akhir. Jadi ulting yang dulu keluar baru digurung. Oh, berarti belakangnya ada tembok ya? Iya. Belakangnya ada tembok berarti. Kalau seandainya belakangnya ada tembok kayak waste banget. Karena dia gak bakal bisa memberikan efek stun. Tapi satu shadow pick. Hayabusa. Ada shadow pick. Shadow pick Hayabusa. Encrut. Mungkin kali ini? Encrut. Oke. Oke. Empat hero melee. Bener banget. Hayabusa. Bakal digunakan untuk menghindari shadow energy dari Lilia. Oke. Next Regum. Satu kesempatan di game yang ketiga untuk memaksa ke game yang keempat. Pasta. Menarik tentunya. Gue bingung. Kalau saya ada game keempat. Kalau gue lihat dari draftnya. Lagi-lagi gue suka picknya RRQ sih. Iya lagi-lagi gue suka picknya RRQ gitu. Lagi-lagi apalagi dah Harith deh kalinya. Iya ada Harith. Bener-bener kuat banget. Harith tuh ngebawa angin segar di dua game pertama. Dua game yang sebelumnya tadi. Jadi chancenya bener-bener masih dipertahankan. Tapi Harith di Rx Regumkeon. Apakah mampu untuk mengembalikan keadaan dan balik ke game yang keempat inget Rx Punya Kini? Ini ada satu yang menarik sih. Harith ngebawa dua game kemenangan untuk Ivoz. Dan grog belum membawa kemenangan sama sekali untuk tim yang memakai grog. Tapi emang ngeselin sih ketika grognya masuk dengan menggunakan flicker. Lagi-lagi luminer dengan menggunakan arrow-nya selalu mengenikan pergerakan daripada grognya. Namun kali ini selenanya bener-bener di-ban. Jadi tanpa adanya arrow, well kita akan melihat seperti apa. Nantinya kerusuhan yang akan diberikan oleh Rx dan juga luminer dengan menggunakan Kimi dan X-Borg-nya. Mungkin itu kemungkinan terusannya dan Akai akan bermain di mid lane. Itu kemungkinan paling terburuknya. Tapi Ivoz main di early game mereka juga kuat banget, Be. Ya ada X-Borg, Kimi, Akai. Ini tiga hero yang, ya andai kan tiga hero ini jalan bareng aja. Gak usah mikirin Lilia sama si badangnya gitu. Ya karena dia individualis banget. Ya karena itu individualis banget mainnya. X-Borg, Kimi, sama Akai. Mereka gandeng aja. Kayaknya dua hero pick bisa dilakuin ke arah-arh gitu. Makanya pertanyaannya adalah siapa yang bakal ngerusun terlebih dahulu terlebih? Ivoz Legends punya Lilia. Dia bisa banget melakukan Shadow Energy dan juga Shockwave di satu waktu yang sama. untuk memberikan tekanan ke area buff. X-Borg lebih suka draft yang mana? X-Borg enak sih. X-Borg berarti Ivoz? Iya. Tapi dengan adanya Harith, well, jangan sampai kelas Insanitynya ngasal kayak gitu. Itu bahaya loh. Kalau ternyata, nantinya zaman force-nya bisa dimanfaatkan sama tim Rx Regum Keon. Ini bisa jadi 2-1, mas. Lu liat pialanya kalau di zoom, keren parah, cuy. Waduh, aduh, aduh. Keren parah. Gue ngebayangin kalau gue yang ngangkat piala itu. Gimana ya? Tapi gue gak punya tim. So, anyway, back to Land of Dawn. Karena ini Lepos Legends sudah mengamankan 2 poin terlebih dahulu Rx Regum Keon. Masih 0. Ada ikan yang bukan ikan. Rx Regum Keon bangal tryhard di game ketiga kali ini sih. Pendukung RRQ dan juga pendukung EVOS yang hadir di sini. Di Asset Arena. Iya, itu mereka bakal mendukung tim Indonesia. Cuma kondisinya sekarang mereka lagi berlawanan nih. Karena EVOS dan RRQ-nya lagi ketemu. Oke. Back to the game, KB. Oke, anyway, Danky ternyata yang bakal menggunakan X-Borg-nya. Lemon di area bottom lane. Bakal kesulitan dipukul-pukul. Diajar-ajar Lemon yang masih bisa berlari tentunya ke area lainnya. Bakal mencoba dong mengisi dari terlebih dahulu. Dan lihat kali ini, Danky di sisi lain. Bakal mencoba dong memberikan tekanan Danky-nya sekarat. Bakal ditunjukkan juga sama Liam. Menggunakan flicker ke arah belakang. Balik dibakar-bakar juga ya. Jago bakal meletak dan terbakar. First blood diamankan oleh seorang Danky di area buff jungle. Yap, betul banget. Dan kali ini kalau kalian misal melihat. Wait, wait. Danky-nya offside sepertinya. Tapi buffnya bakal diapakan sama Wan. Dan Danky hari terpik off kali ini. Lemon sebentar juga balik terpik off. Dan anyway, di bawah menit ke 1 detik 25. Ternyata sudah diamankan di area barang lain. Dan bahkan scene-nya diambil sama aura. Permahatan super agresif ditunjukkan oleh F-Moss Legends. Di menit-menit awal pasta. Ya, 3-1 kali ini lebih agresif dibandingkan game sebelumnya. Berarti Danky menggunakan strategi barunya dia. Dengan hasil latihan yang udah dia tempuh. Seperti yang lu bilang waktu itu. Satu minggu di Filipina. Satu minggu. Tiga hari di Filipina. Ya nggak, tiga hari di Filipina. Danky dengan ekspornya langsung muncul di M1. Karena emang itu itu yang harus dilakuin sih. Biar ada meta baru. Biar ada komposisi baru di dalam itu tersebut. Ya, setelah langsung. Tiga hari di sini. Mereka nggak bisa main terlalu lama mungkin, Gabi. Karena mereka harus mainin ritme ini secara cepat. Ya, karena ada one dengan Lilianya. Mau nggak mau mereka harus ngerusuh. Memanfaatkan shadow energy yang punya area of effect yang cukup luas. Di area dalam turet. Fin, dapetin level 4-nya dengan cepat kali ini. Tapi Ayam Jago harus lebih berhati-hati. Juri terbikau satu kali. Dan lihat, one-nya udah level 6. Berbeda dua level mid lane. Ini bakal jadi marah bahaya untuk Rekstrak Gunkeon. Ya, sebetul sekali, Gabi. Dan kali ini Arar Q sedikit. Menaikan temponya. Karena mereka udah berani keluar dari zona nyaman mereka. Walaupun belum semuanya. Tapi tank yang dipunya sama Arar Q. Mereka udah berani untuk melakukan scout ke arah pit. Dan juga ke jungle dari Evos Legends. Ketemuan dong. Bawahnya. Mencoba untuk lari tentunya. Dia masih mencoba energi dan bakal. Minyaro mulai ketahuan. Kali dibanggar-banggar lagi. Bakal jadi batu bakar. Gak masih ada barilik. Oh, Liam. Ada Luminar loncatkan di belakang Reknya. Coba untuk display dan karena Liam. Tapi Liamnya masih bisa bertahan ke lini lainnya. La, 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 la. Di reset ternyata kali ini. Dari segi bug-nya. Dan masih ditahan sama Luminar di lini jungle, Pak. Top lane-nya tapi free banget untuk khaya busanya farming. Dia masih bermain dengan bayangannya. Dia maju-muntur, maju-muntur. Tapi badannya bakal maju di arah atas. Yes, tapi kali ini liat Liam. We of Dragon sudah keluar. Gak ada follow up kali ini. Makan ada fit juga. Maki di wajar begitu saja. Luminar bakal thousand pounder. Kena bakar dan one-nya. Mengamankan satu buah. Tidak lupa di sini. Tapi kali ini liat lemonnya bakal diajar. Bersambungan saja. Gak dapet selamat dong, lemon. Satu hit. Satu hit lagi masih bisa bertahan. Lemon. Si buah ajaib. Masih bisa lari dengan cepatnya. Dunkey. Kali ini mencoba dong menggunakan air secara. Dan, 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 dan. Basscrack. Coba menggunakan aura. Ternyata bakal dipikirkan oleh Ayam Jago dengan menggunakan Sycrovision. Oke, 4, 3, 4 menit sudah mulai berjalan kali ini. Network belum terlalu jauh. Hanya berbeda 3 ribu aja untuk EVOS dan juga RAXRai Gokeon. Tapi EVOS unggul dari segi network. Mereka unggul dari segi kill. Mereka unggul dari segi network. Tapi untuk segi turret. Mereka juga unggul. Mereka unggul dari 3 sisi statistik. Yes, tapi kali ini scene-nya. Mencoba untuk mencuri satu buah turret objektif di arah top lane. Sementara itu liat one-nya. Udah mulai berkepulang. Kali ini ke area. Tartol. Tartolnya udah mulai dicolek-colek manja aja. 3 setup terlebih dahulu. Midlane-nya bakal terus-terusan dipress. Ada Donki yang menahan 3 pemain dari RAXRai Gokeon. Sementara di bagian bus ada Wan dan juga Finn. Yang masih bersembunyi. Finn sudah mulai terlihat. Cek lagi busnya kanan dan kiri. Colek-colek manja aja dari seorang Wan. Tidak mendapatkan apapun. Dua yang berdekat bakal di dorong percukaran turis pertama yang ada di arah midlane. Danki hampir aja ke block dari badan dikeluarkan. Kali ini Danki bakal dihajar. Wajahnya keluar. Danki terpik off dengan instan pasta di area midlane. Ya karena itu tuh udah terlalu out of position. Hurricane Dance Connect. Karena itu satu orang di bawah berantin di pojokin. Tapi di match yang dikeluarkan oleh seorang Kimi belum terlalu sakit. Lian bakal mengintar satu saat. Bakal connect. Free hit dari seorang Kimi. Belum terlalu besar. Dapat dua Wan-nya. Shadow Energy. Mungkin bahkan triple kill. That's it. Wan-nya mendapatkan triple kill di area bottomlane. Dengan menggunakan Shadow Energy. Luar biasa. Wan lagi-lagi datang dengan memberikan surprise attack karena Rex Regumkeon. Ditutup jalan bariernya sama Finn-nya sendiri. Malah menjadi penggali kuburan untuk dirinya sendiri ternyata. Dilihat sekilas. Di match-nya Kimi belum terlalu sakit. Tapi begitu saya sampai datang lihat Wan-nya. Wow. Instant damage yang menyakitkan dari seorang Lilian. Set-duar. Set-duar. Meleduk semuanya. Karena adanya Shadow Energy. Ingat, belum adalah Shisha Niti, Pastor. Belum adalah Shisha Niti. Ini kalau adalah Shisha Niti bakal makin beri lagi. Lima asis dari Rex Regumkeon. Belum terpikau sama sekali tapi Wan. Dengan triple kill baru-san dia dapetin tiga poin kill tambahan. Udah punya S-Twin-1. Bahkan dia on the way ke arah maybe Holy Crystal. Itu pasti bakal lebih menyakitkan lagi. Tapi kali ini Kimi sudah mulai menjadi match rank. Mereka di biasa cukup sakit karena dia. Diterima semuanya. Nembakan-nebakan manjanya diterima sama Liam. Semua dimensinya masuk. Karena ada buff turtle. Ini yang bakal membuat Rex sakit banget. BOD bakal diamankan juga. Spraying laun lagi kali ini. Dengan mengurangkan energy transformation. Bakal ke arah mid lane to Red Outer. Win. Ini dan dihajar. Dan dia tahu sempat itu bakal konek masin-masing. Dan ponos Legends. Tapi tadi bilang, kita bisa melihat siap. Pokoknya O-Krengan bakal konek. Kita bisa jadikan hurikan dance. Maximum chance. Gak ada siapa-siapa. Langsung objektif pergerakan dari Evo's Legends. Ke arah Turet Outer. Yang kedua. Liam. Bakal memberikan tekanan karena Dangki. Dangki udah punya Immortal. Kali ini bakal dibakar-bakar lagi tentunya. Scene. Sementara itu masih bermain-main di area Ghostbump top lane. Oke. One di bottom lane. Di arah jungle-nya dia bakal mengarah ke mid lane. Sementara Luminar bakal open vision-nya. Nge-scout di jungle yang dipunya sama Rex Legum Keon. Turet kedua mid juga sudah mulai dirontokin. Gila. Lima Turet sudah dikontrol oleh Evo's Legends. Benar banget. Sementara itu kita bisa melihat dari segi network-nya. Berbeda 7.000 di benek ke 7. 1k gold per minute di Francis. Lagi-lagi B. 7-7-7. 7-7-7. 7-7-7. Bahaya-bahaya. Bahaya buat ini angka kayaknya dari tadi. Yes, tapi anyway. Ducky masih cowok yang kebakar. Bakar finnya ingin menjadi bakutubankan. Wow, Luminar-nya. Wah, ledakannya. Liam, bangun doang. Masih bisa membakar dengan menggunakan fire missil-nya. Langsung ditumbangkan satu. Yaitu adalah Yam Jago. Lagi dan lagi harus tertik-off di area top lane. Liam datang langsung menggunakan jukun. Edu. Sakit banget, sakit banget. Sakit banget. Sakit banget. Perih, boss. Lihat ada one-nya di arah belakang. Masih ada Black Shoes. Bakal menghindar dan ngereset HP-nya. Gila setup yang dilakuin sama Evo's. Bener-bener galak banget. 8, 4, 7 menit. Bahkan udah mau masuk ke menit 8 sekarang. Oh no. Scene-nya harus mundur kali ini. Oh, ada buff kali ini. Kayaknya bakal menarik untuk scene. Diambil, Kak. Buff-nya bakal diajar. Dan kayaknya bakal didapatkan dengan cukup instan. Tapi hello. Tapi mid-nya udah diselamat. Ada Papa Aura. Diajar begitu saja. Dan, 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 dan. Fizz click. Tapi masih ada Red Reef push dari scene. Mid-nya mau dipotong minion-nya. Tapi gak bisa, men. Oke. Main aman lagi semuanya. Temponya akan sedikit turun di menit ke-8. Tapi gak masalah. Karena next-nya bakal menuju ke arah Lord. Tinggal setengah menit lagi. Ya, sekali ini. 30 detik sebelum ada Lord yang pertama. Perbedaan network 8.000 di menit yang ke-8. Dan lihat. Gold leading swing-nya. Bener-bener ke arah Evo's Legends. Next, Regum Keon. Harus melakukan sesuatu. Mereka harus melakukan pick-off. Mungkin dari Liam. Atau mereka harus melakukan split push ke semua arah. Daripada scene-nya sendiri. Ya, ini gak boleh dibiarin kayak gini terus. Dan kali ini, Lemon sudah mulai dipik-off ke Aura. Harus mundur karena ada gerok yang ciba-ciba-ciba dijangkau. Oh, split push bakal dilakukan. Dua turun di arah top lane bakal tumbang. Begitu saja kali ini. Lihat di area Lord. Sudah ada Rake yang melakukan spraying down. Tentunya dengan cepatnya Finn bakal dibakar. Begitu saja. Lemon bertemu dengan menggarung-garung karena danki. Danki pada garungannya setengah. Harusnya juga begitu saja. Bakal dipukul juga di arah belakang. Masih punya darah daripada seorang Lemon dan Lemon bakal survive. Tapi lihat di arah Rake-nya. Bakal mencoba untuk membersihkan Lord. Secepat mungkin Finn-nya. Apakah bakal dicuri Lord-nya? Lord-nya bakal dicuri Bushir. Unikir dan secara belakang scene-nya. Mencoba untuk menggunakan Quartz channel. Rake-nya bakal tumbang ke-begitu saja. Selamat Rake-nya. Rake-nya gak punya shat down dari Ayam Jango di area jungle. Luminant masuk ke Immortal. Danki mencoba untuk membakar Ayam Jango. Memberikan di link damage. Kamu rekan sedikit chrono restabilian. Luminantnya datang. Ambil kembali diajar. Enggak. Aura gak mau terlalu nafsu kali ini. Hanya untuk safety doang. Dan lagi-lagi Evo skala dari inhibitor 2-rate. Karena satu inhibitor mereka udah mulai hilang. Tapi masih ada di mid dan juga di arah bottom line. Bahkan bottom line mereka belum kesertu sama sekali untuk posisi 2-rate-nya. Lain bertemu masih kokoh. Lord-nya bakal bergerak. Ini bakal ada balasan yang dilakukan oleh Evo's Legends. Oke. Ayam Jango dengan satu buff. Apakah dia akan bisa melakukan counter-attack lagi kali ini. Lihat dia akhirnya sudah memiliki satu buah fitter of heaven. Lord-nya bakal dihajar terlebih dahulu. Liat-nya mencoba untuk mengharap. Masih mumpcat. Bakal keluar dua barisan sisa kali ini. Daripada seorang yang juga hilang. Liat-nya mau diambil. Liat-nya mau diambil. Tapi Rake-nya sadar. Datang tentunya. Mencoba untuk Rake-nya terlebih dahulu. Bakal diwajar. Oh, desit. Datang dengan shadow kill. Begitu saja dan aura. Terbagi damage-nya daripada seorang Rake-nya. Luminar bakal tumpang diri di depan. Rake juga bakal tumpang. Terkena sizing damage-nya daripada turunan Rake. Dan ada banyak-banyak twist Rake. Daripada seorang aura. Dua untuk satu kali ini. Liat pinnya mencoba untuk bertahan. Dan Rake-seregum keon berhasil untuk melakukan defense. Kali ini di Lord yang pertama. Ini semua gara-gara ada colongan backline yang dilakuin sama Rake-seregum keon. Lu perhatiin dari tadi. Liam dengan Chow-nya. Dan juga Hayabusa dari Sin. Benar-benar berusaha untuk mendapatkan tim yang selalu berada di bagian belakang dari Rake-seregum keon. Yes. Dan lagi dan lagi. Liam ketahuan. Tapi Sin-nya dapetin Rake akhirnya. Karena dipancing dari jungle atas. Dipancing ke jungle bawah. Dikiranya kosong. Ternyata ada Hayabusa yang udah nungguin di jungle bawah dari tim Rake-seregum keon. Kayaknya Rake-seregum keon sudah menemukan jawabannya. Betul. Split dua arah tentunya. Tapi ruginya. Kalau misalkan tiba-tiba nanti Evos mundur dalam satu strike ke belakang. Itu akan membuat strateginya Rake-nya berantakan. Jadi dua lawan lima. Iya jadi dua lawan lima. Itu yang bikin berat untuk Rake-seregum keon. Kalau Evos sadar akan hal itu. Si Munchar. Hanya cicil-cicil saja. Wuh dua bar hilang begitu saja daripada seorang Sin. Harus lebih banyak berantunya. Split post dari tiga arah dari tim Rake-seregum keon. Mencoba untuk mengamankan turet demi turet. Sementara lihat di armat temennya. Minionnya benar-benar banyak banget. Dan Sin-nya harus lebih berhati-hati. Karena kalau dia ke pick off. Rake-seregum keon dalam ancaman. Masih menunggu tentunya. Menuju menit ke-12. 80 detik lagi. Sebelum menuju Lord yang kedua. Daki. Bangga diajar. Masih punya piraga armor. Masih cukup strong tentunya. Tapi di belakang ada masih Munchar. Coba untuk di follow up. Namun masih terlalu jauh dari Sin-nya juga. Take down. Wind halter dari Lemon. Makin lebih sulit untuk dihajar. Sementara itu lihat di arah top lane. Di arah top lane Aura. Bangga diajar juga. Daki di jutku Nedu. Bila Garamornnya bakal pencah begitu saja. Tapi lihat ternyata Lemonnya masih bisa bertahan. Aura juga masih bisa mundur. Udah ada Queen Swing tentunya dari Aura juga. Untuk menambahkan durability. Tapi kayaknya Energi gak pengen fokus di arah mid. Karena itu hanya distraction. Mereka pengen ngambil bottom lane-nya. Yes. Lihat. Langsung disana begitu aja. Petify-nya miss ternyata. Masih bisa mengginda dengan Quash Shadow Luminaire. Terkena efek slow sedikit daripada seorang. Dengar bunyinya kayaknya sedih banget. Peses. Tapi gak ada apa-apa di sekitar situ. Yes. Tentunya Aura masih bisa bertahan juga tentunya. Lemon lagi dan lagi memberikan engage yang cukup kuat. Karena Aura. Satu lawan satu posisi langsung. Begitu saja di Wild Dragon. Kena karena Aura. Aura-nya tumbuh. Terpikup di arah top lane. Dan Lemonnya udah punya pulai. Punya damage kali ini. Cakar-cakar tadi. Di min 1. Pin bakal diusir untuk mundur. Dan bahkan. Bakal jadi bahaya. Kalau seandainya topnya udah jembal. Bakal keluar daki. Bakal menjadi waduk flicker kanan belakang. Pancar dan liat juga. Ditarik dengan menggunakan file tag. Dan Lordnya kedua. Scene-scene-scene-scene-scene-scene-nya. Bakal meredak terkena Shadow Energy. Gila itu perih banget men. Langsung masuk. Dan Lord yang kedua sudah mulai bangkit kembali. Ini bahaya sih. Lemonnya bakal melakukan split post sebisa mungkin. Karena mereka dari Avot Agents udah gak punya top inhibitor turret. Finn-nya bakal mencoba untuk memberikan tekanan. Memberikan efek slow karena serang Finn. Finn-nya bener-bener dihajar dengan menggunakan tergunakan Shadow Masker ini. Dan bahkan harus di depan sana. Liam-nya bener-bener ditahan. Ini untungnya ya. Ini keuntungan kalau lu bisa ngambil satu inhibitor turret. Atau melakukan setan di atas dan bawah. Karena itu jauh banget buat lari ke defense-nya. Bener banget. Dan bahkan sudah ada pergerakan dari tim Rex. Rekumkan untuk keting ke arah lainnya. Masih hanya. Masih hanya. Sendirian. Masih. Masih hanya. Masih hanya. Masih hanya. Masih hanya. Masih hanya. Masih hanya. Dan ayam jago. Gak punya apa-apa lagi kali ini. Shadow Masker ini. Gak punya apa-apa lagi. Dan Hurricane Dance. Sebagai follow-up dari Miner. Akan One-nya udah mengamankan. Fine Gleeve kali ini. Bakal makin lebih sakit lagi. Damage magical-nya. Ya tapi badang di arah atas. Kayaknya bakal cakar-cakar. Sendirian aja. Aura Nyando. Gak punya apa lagi. Masih bisa berjalan. Aura masih bisa mundur juga tentunya. Dan masih bisa melakukan defense di arah top lane. Sementara itu Finn-nya. Bakal dikejar. Sprank down lagi. Scene-nya bakal muncul. Watchars-nya. Masih bisa mundur karena belakang. Watchars-nya masih bisa bersalah. Laksudnya diberangkan. Spin-nya bakal diajar. Laksudnya fire tag dan ketarik. Bersudnya dibakar. Fire Missile Immortal-nya pecah. Laksudnya. Langsung diajar begitu saja. Udah gak punya defense mechanism lagi. Laksudnya liat. Langsung ada uniknya. Sekol deh karena scene-nya. Scene bakal terkabung. Gak bisa lambur. Aura berhasil mendapatkan 1 poin. Gila yang cukup mahal. Lord-nya langsung terbuka untuk tim Epos Legends. Gila men. Lagi-lagi mereka bisa mendapatkan 2 pick. Sayangnya masih hanya gak berhasil diamankan. Lemon masih bisa menyelamatkan diri. Dia bakal recall dan balik lagi ke sisi yang lain. Akan berusaha untuk melakukan setup ke arah bottom lane. Seperti yang untuk RRG. Luar biasa. Epos Legends benar-benar mengunci semua perkirakan dari Rx Regum Care. Walaupun dari Lemon mencoba untuk melakukan split push. Tapi liat. Bawahnya dulu yang diambil. Scene pin-nya dulu yang diambil. Langsung coba untuk nge-engage ke semua arah. Dan One benar-benar sukses dalam melakukan engage-nya. Ini ya, balik lagi. Apakah bakal ada setup yang sama seperti NRG? Karena gue yakin Epos bukan tim yang bodoh untuk terkena trap yang sama 2 kali. Oke, wow. Liam bakal melakukan way of the RG. Karena mana kali ini? Fin-nya bakal menghadang. Dengan menggunakan baril. Kali ini Danki sederhana dari di depan. Coba memakar-makar. Luar-nya bakal ngamuk. Dan langsung mengajukan. Ini pinter turun di area mid lane. Gak bakal ada rival kali ini. Bakal menunggu terlebih dahulu Liam. Jutku yang dibuatnya Konek. Kali ini turun-nya bakal dihajar dari 3 arah. Lihat Lemon-nya, lihat Lemon-nya. Langsung diajar begitu saja. Lemon-nya bakal lari katisi lainnya. Bakal diajar karena dia punya motor tapi bakal ditinggal begitu saja. Sin-nya bakal terdrag. Dua ilang. Sedangkan di bottom lane-nya bakal ada WF drag-in. Karena 1-1-nya masih punya 2 black shoes. Langsung mundur. Lemon-nya bakal diajar tapi karena ini darinya udah hancur begitu saja. Masih ada Uri Candace. Bakal ditahan ternyata. Jafo terkena fishcrack. Masih ada japan-japan tapi gak bisa apa-apa lagi. Nah, liat tahan key-nya. Langsung pakai killing spree. Lihatnya begitu saja. Dan bakal dibakar-bakar dari sisi lainnya. Lihat di depan sana. Fin-nya bakal dipukul mundur. Dan Lemon mengijar dari Paul-nya. Tapi masih punya Immortal. Dan sementara di arah. Di arah. Dan Fin-nya masih punya power matcher. Badangnya udah ready lagi. Dan bakal masih resit. Namun berhasil mendapatkan 1-0 kill. Terbagi damage-nya Aura. Masih punya Immortal kali ini. Fishcrack-nya bakal keluar. Oh sakit banget di match-nya. Nah, 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 nah. Immortal bakal pecah. Fin-nya bakal diajar. Pancar dari Fin-nya. Oh, no! Fishcrack-nya lagi dan lagi. Menyelamatkan nyawa dari teman-teman Emon. Tapi Lemon bakal mengejar ke arah sana. Swagin aja, swagin aja, swagin aja. Bakal bertahan di depan sana. Liam masih punya Immortal. Masih punya adil hasil. Dan kayaknya Lemon masih bisa bertahan kali ini. Untuk di menit ke-16. Ya, dan yang gue suka di sini. Evos gak terburu-buru. Walaupun mereka kehilangan 2. Dan RLG kehilangan 3. Evos gak terburu-buru banget. Untuk mendapatkan 1 objektif terakhir. Yang ada di dalam base dari Reksa Regum Keon. Mereka bener-bener mengatur tempo mereka. Apalagi mereka kehilangan Rek dengan Kimmy-nya. Lu kalau perhatiin KB gue ngeliatin di minimap-nya. Susah banget buat ngedapetin Kimmy. Butuh ada 4 percobaan yang dilakuin sama RLG. Sampai akhirnya mereka mendapatkan Rek-nya. Yes. Mau gak mau ada Rek. Wind of Nature oke sih. Wind of Nature kayaknya lebih riskan. Karena dengan adanya Lemon. Dengan adanya Fin. Mereka physical attack. Jadi dengan Wind of Nature. Semuanya bakal mistapin kali ini. Lumina gak mungkin sedang. Liam bakal menggocek-gocek saja dengan Shunponya. Tersisa base dari tim Reksa Regum Keon. Mereka masih menahan semuanya. Tapi bersabar juga Aura. Apakah bakal langsung di-engage sama Lemon. Masih sabar Liam hanya lewat begitu saja. Halo ada 1 kali ini. Channel Energy, Petrify. Bakal lewat begitu saja. Dan Liam masih bisa bertahan dengan menggunakan Shunpo. Jutku Redu Escape Mekanisme. Dan kali ini Liamnya di arah midline. Benar-benar menahan. Ada backup juga dari ayam jagonya. Tapi masih ada 2 hero dari Evos yang ada di arah atas. Iya shadow matchnya cepet banget sih. Dia bakal mencoba untuk memanfaatkan. Ini Hibiter Turret yang sudah dihancurkan di arah top lane. Tapi recall bersama-sama dilakukan Orange Mekanisme. Cancel 2. Langsung di cancel 2. Dia ngeliat masih hanya. Ops ada pause yang terjadi. Lemonnya bertemu dengan 1 kali ini. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? By the way. Pasta anyway. Baswe. Ini lebih pasti yang pialanya kesorot jarak deket ya. Iya. Indah banget gitu dilihatnya. Oke. Lemon gak mulai ketahuan. Kali ini bakal langsung di-spraying down. Tapi Lemon masih bisa bertahan. Sementara Danky hanya membersihkan Wave Minion saja dengan menggunakan Last Instance ini. Tapi liat One-nya. Bakal terjebak WM Braggant. Gak ternyata masih ada Black Suits. One-nya sendirian. Masih punya WM Terjean. WM Portal-nya pecah. Masih ada Shadow Energy. Dan Lemon juga bakal tumbang. Danky masih bisa menyelamatkan. Hayabusannya bahaya tuh. Wadah dari lini belakang. Liat hayabusannya. Liat scene-nya datang. Menggunakan Shadow Kill. Dia udah gak punya Shadow Kill. Bakal menggunakan kuat Shadow Kak. Halo. Scene-nya ketahuan. Udah gak punya apa-apa lagi. Dan bakal tumbang. Hanya Rektan Aura. Lewat di depan dia persis. Kena begal di arah Jungle. Jadi yaudah mau kemana lagi. Dua hilang harusnya bisa Lord sih. Oke. Dua hilang untuk satu kali ini. Liam coba untuk memberikan tekanan ke depan. Dia ingin membersihkan Wave Minion saja mungkin. Sementara liat Finn-nya. Apakah Finn mampu untuk mencuri Lord kali ini? Finn-nya udah mulai muncul. Tentu jadi Springdown. Begitu saja dari wacar juga tentunya. Dari pada seorang Finn mencoba untuk mengincar ke arah Rekt-nya. Takus ada Uriken-kir sebelum tentu. Oh, saya menjauh sama Liam-nya datang. Di belakang. Oke, doangnya gak kelihatan. Bakal mencoba untuk menyelamatkan. Oh, Rekt! Rekt-nya masih bisa diselamatkan. Unique Death Defensive. Dua meledak Ayam Jago. Bakal dia menggunakan. Nah, 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 nah. Langsung di Vizcric juga. Masih punya Winner Lektan. Dan Ayam Jago tidak bisa bertahan cukup lama. Lagi dan lagi Ayam Jago harus di-take down. Dia minum jamu apa? Berkali-kali berusaha dipik. Hanya satu kali percobaan yang berhasil untuk masuk ke arah Rekt. Oh, my God. Lagi-lagi Walter Defensive kena tiga. Finn-nya bakal di-injar. Tau serta pada Rekt. Yes! Luminer! Sang penyelamat kali ini. Finn-nya bakal diajar. Dan One-nya bakal menumbangkan satu lagi tentunya. 50 detik tanpa dia. Finn. Lord-nya terbuka. Aura bakal mencoba untuk menginjar ke arah depan. Sin-nya mencoba untuk mengajar ke arah Daki. Masih punya Viraga Armor yang pecah. Masih punya Immortal tentunya. Sin-nya bakal dipukul untuk mundur. Tapi lihat Liam-nya memberikan tekanan. Immortal-nya masih ada. Mencoba untuk memberikan greeting space untuk Lemon pulang. Tapi lihat Liam-nya masih punya flicker ke arah belakang. Lemon-nya datang. One-nya. Masih punya Black Shoes Daki. Masih punya Immortal juga tentunya. Hunter-clap-nya gak bakal berkembang sama sekali. Lemon bakal mundur. Maximum charge bakal kena ke arah Sin. Bakal terkena dua HP bar saja. Oke ini bakal langsung commit pastinya ke arah Lord. Ini Lord yang ketiga KB. Bukan Lord kaleng-kaleng. Bukan kerupuk kulit lagi. Lord-nya bakal alot banget dan damage-nya sakit. Rek dengan cepat dia ingin membersihkan Lord-nya. Kalian dua bar tersisa. Jangan sampai ke steal. Jangan sampai ke steal. Dikit lagi yang berhasil diamannya sama Padang. Aura masih bisa melamatkan Lord-nya. Sementara Daki dari belakang menggunakan Fire Miser. Mencobrol-nya memberikan sedikit delik damage karena Sin. Nah skor pada Adang-dang-dang. Way of Dragon daripada serang Liam. Tapi Liam-nya masih bisa terbang. Sementara Uri Candace. Last Rissanity. Luminar again and again. Masih bisa melamatkan One. Masih ada Black Shoes. Dan bakal di belakang liat. Dia bakal tumangkan adanya Rek. Shadow Energy. Spamming karak Fin. Masih bisa recall dari depan sana. Luminar bakal mundur. Dan sementara Lord-nya bakal bergerak karena Midman. Aura datang lagi karena Sin. Masih bisa mundur. Apakah bakal dikejar. Masih mendukung turun-turun. Masih akan dikurangkan. Masih ada Quashado. Untuk mencuri satu buah buff. Sementara One-nya bakal mengintar ke depan kali ini. Bakal diajar. Oh, no, 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 no. Sakit banget. Masih ada Winter Tension. One-nya. Apakah bisa survive? Balian aja begini saja. Gak bisa, Sin. Sin. Luminar. Masih ada dengan menggunakan Hurricane Dust. Ayam Chaco. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Bakal sumpah juga gilip di daripada seorang One. Tersisa Sim seorang. Sin mau kemana? Menggunakan Hurricane. Tapi masih mendapatkan satu Immortal yang pecah. Rek mencoba untuk memberikan energi. Masih ada Wind of Nature. Rek masih bisa bertahan. Tapi Sin bakal akan dia menginjalkan sana. Masih menggunakan terjata. 3-0. Bodo Amat Evos Legend. Menemankan tempat untuk Grand Final M1 Mobile Legends Bang Bang World Championship 2019. Gila men Evos. Berhasil langsung merantakan RRQ 3-0. Dan membuat Evos menjadi tim pertama yang masuk ke babak Grand Final. Dan perjalanan RRQ masih itu kepanjang. Karena mereka harus melewati satu babak final lagi yang ada di lower bracket. Ini boleh egois gak sih? Kenapa? MVP-nya Luminaire. Langsung ya. Dia bener-bener jadi si pelindung dari Rek, dari One, dari Danki. Dari Aura juga. Satu hero dengan Akai. Hurricane Dance. Untuk menyelamatkan semuanya. Evos Legends. Berhasil mengamankan tempatnya di babak Grand Final M1. Dan membuat Rex Regumpeon bertanding lagi di lower bracket. Tapi ini masih ramai banget. Karena habis ini ada Todak dan juga Burmes. Golem bakal main. Yes, bener banget Pasta. Ini bakal jadi menarik tentunya. Selamat sekali lagi dan tentunya. Sorak semangat. Serta untuk mencucuk tinggi sportifitas. Salaman setelah bertanding tentunya. Dan si Jumat seperti biasa. Kalau gue jadi player Epos. Pas Salaman gue bakal kasih motivasi. Kenapa? Sampai jumpa lagi di Grand Final. Itu dia. Itu dia. Karena biar pede ya. Biar pede. Biar pede ketemu di Grand Final lagi. Itu dah dia hasilnya. Lemon. Sudah bener-bener bermain dengan sangat baik di game ini. Ya kayak split push berhasil. Tapi ternyata ketika dia ketangkap sama Aura. Satu kali Fizzcrack dia hancur. Selesai. Selesai. Selar semuanya. Gila banget. Gila men. What a game. What a game. Berarti besok kita bakal dimanjain dengan match yang panjang banget. Pembukaan BO5 dan penutupan BO7. Yes. Bener banget BO7. Besok cuma ada 2 match kan? Cuma ada 2 match. BO5 dan juga BO7. Final lower bracket sama Grand Final. Tapi abis ini base of three ya. Abis ini base of three. Karena masih ada di semi final lower bracket. Betul. Jadi semi finalnya ini.